Intro Mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah Statistika Deskriptif Kita kembali bertemu pada perkuliahan melalui online pada hari ini Dan sesuai dengan RPS yang saya bagikan di al-pertemuan Pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang distribusi probabilitas Namun kita fokus kepada distribusi probabilitas yang bersifat diskrit Minggu sebelumnya kita sudah melihat perbedaan antara diskrit dan kontinu Lalu kalau kita urut lagi atau runut Bahwa probabilitas diskrit ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian Yaitu binomial, poisson, dan hipergeometrik Nah pada hari ini kita hanya fokus dulu pada distribusi probabilitas diskrit yang binomial Lalu apa itu distribusi probabilitas binomial? Ciri-cirinya adalah yang pertama bahwa hasil dari eksperimen Hanya dikelompokkan ke dalam satu dari dua kategori Jadi ada dua kategori lalu kemudian hasilnya dikelompokkan hanya dalam satu dari dua kategori tersebut Dimana kedua kategori tersebut haruslah mencuali eksklusif Yaitu harus saling lepas Konsep mencuali eksklusif sudah saya jelaskan kemarin ya Bahwa sebuah hasil tidak mungkin dikatakan Dia adalah gambar dan angka Tidak bisa Yang bisa adalah gambar-gambar Angka kalau angka Atau misalnya sukses Ya sukses Gagal? Ya gagal Jadi kedua hasil ini haruslah saling terpisah Atau saling lepas disebut dengan Mecuali eksklusif Ciri-ciri yang kedua adalah sebagai identitas bahwa Dia adalah distribusi probabilitas diskrit Yaitu ditunjukkan oleh bahwa Data yang dikumpulkan Merupakan hasil dari perhitungan Bukan hasil dari pengkurang Itulah perbedaan antara diskrit dan kontinu Bahwa distribusi probabilitas diskrit adalah Sebuah distribusi Dimana Hasil-hasil percobaannya merupakan Hasil perhitungan Sedangkan kalau yang kontinu Hasil-hasil percobaannya merupakan Hasil pengukuran Lalu Ciri-ciri yang ketiga adalah Probabilitas sebuah sukses tetap bernilai sama Untuk setiap percobaan Jadi percobaan 1, 2, 3 Probabilitas suksesnya harus sama Misalnya Kalau probabilitas suksesnya adalah 0,5 Maka untuk setiap percobaan haruslah sama Demikian juga kalau misalnya 0,2 Ya untuk setiap percobaan haruslah sama Sama halnya juga dengan probabilitas kegagalannya Ya haruslah sama untuk setiap percobaan Lalu ciri-ciri yang keempat adalah Percobaan-percobaannya bersifat independen Atau tidak saling ketergantungan Ya bahwa hasil satu percobaan Tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya Itu yang disebut dengan Hasil percobaannya bersifat independen Nah inilah ciri-ciri distribusi probabilitas binomial Berbicara tentang distribusi probabilitas binomial Maka kita akan menghitung nilai probabilitasnya Sebelum kemudian kita susun ke dalam Sebuah distribusi menjadi distribusi probabilitas Bagaimana cara menghitung nilai probabilitas Sebuah probabilitas binomial Kita menggunakan formula PX Ya P menunjukkan probabilitas X menunjukkan variable acaknya Ya adalah PX sama dengan Kombinasi antara N dan C Apa itu? Adalah banyaknya percobaan Ya N Sedangkan X itu adalah Beberapa hasil yang kita inginkan Dikalikan dengan P Pangkat X Kali 1 Kurang P Dipangkatkan dengan N kurang X Nah Rumus kombinasi ini bisa kita jabarkan Menjadi formula ini Ya N Ya N C X N C X atau N kombinasi X Jebaran rumusnya adalah N faktorial per X faktorial Kalikan dengan N Nah jadi N adalah jumlah percobaan X adalah variable acak P adalah probabilitas sukses Itulah formula yang kita gunakan Untuk menghitung nilai Probabilitas binomial Oke Agar lebih paham Mari kita ambil sebuah contoh soal Misalnya Ada 5 penerbangan Penerbangan pesawat setiap hari Dari Medan ke Jakarta Misalnya Menggunakan SKP Liner Jikalah misalnya Probabilitas penerbangan datang terlambat Ini karena Penyakit dari Maskapai Umumnya adalah delay ya Jadi jika Probabilitas penerbangan datang terlambat Atau delay Adalah 0,2 Setiap hari Maka Berapa probabilitas Tidak ada Penerbangan yang delay hari ini Itu pertama Yang kedua Berapa probabilitas Hanya satu penerbangan Yang terlambat hari ini Jadi Tentu paling banyak Nanti adalah 5 penerbangan Yang terlambat hari ini Probabilitasnya berapa Mulai dari 0 1,2,3,4,5 Kalau kita susun semua Nilai probabilitas itu Dapatlah Namanya Distribusi probabilitas Sebelum kita Mau nyusun Distribusi probabilitasnya Kita lihat dulu Berapa probabilitas Tidak ada Penerbangan yang terlambat hari ini Kalau tadi Adalah Penerbangan yang terlambat Itu merupakan Variable acaknya Atau kita berikan Simbol X 5 penerbangan itu Adalah Banyaknya Percobaan Ya berarti N nya Adalah 5 Dan kemudian Probabilitas penerbangan Terlambat Adalah 0,2 Itu adalah Merupakan P nya Kalau kita Identifikasi Maka Kita bisa Menghitung Berapa probabilitas Tidak ada yang terlambat Atau X sama dengan 0 Ya Jadi Kita tinggal Masukkan ke dalam Rumus Yaitu Bahwa Probabilitas X sama dengan 0 Artinya Tidak ada yang Terlambat Adalah N Faktorial Banyaknya Percobaan Bagi dengan X Faktorial Yaitu Yang tidak ada Yang terlambat Diberarti X nya 0 Ya Kita ganti X sama dengan Kita ganti Dan 0 5 nya Kita ganti Dengan N nya Dengan 5 X nya Dengan 0 P nya adalah Probabilitas Keterlambatan 0,2 X nya Adalah 0 Ya 1 kurang P Pangkat N kurang X 1 kurang 0,2 Pangkat 5 kurang 0 Nah Konsep Ini Anda harus Tahu Ya Bahwa Artinya 5 Faktorial Itu adalah 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ya Jumlahnya Adalah 120 Nah Kadangkala Kita Terkecoh Disini 0 Faktorial Jadi 0 Faktorial Disini Bukan Berarti 0 Ketentuannya Adalah 0 Faktorial Adalah 1 Apalagi Ketentuannya Dalam Matematika Setiap Bilangan Yang Dipangkat Ganda 0 Adalah 1 Ya Jadi Kalau Ini Tadi Adalah 5 Faktorial 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Adalah 120 Ya 0 Faktorial Adalah 1 5 Kurang 0 Adalah 5 Difaktorialkan Jadi Dikurangi Dulu Baru Difaktorialkan Adalah Sama 120 0,2 Pangkat 0 Setiap Bilangan Yang Dipangkatkan 0 Adalah 1 1 Kurang 0,2 Dikurangkan Dulu Baru Dipangkatkan 1 Kurang 0,2 Adalah 0,8 5 Kurang 0 Adalah 5 Maka Kalau Ini Adalah Hasil Baginya 1 Ya Kali 1 1 Ya 0,8 Pangkat 5 0,3 7 68 Atau Kalau Kita Bulatkan 0,32 77 Nah Jadi Probabilitas Tidak Ada Penerbangan Yang Kelambat Hari Ini Adalah 0,3 32 77 Begitu Cara Perhitungannya Lalu Kalau kita Teruskan Probabilitas Satu Penerbangan Yang Terlambat Artinya Bahwa X Nya Adalah 1 Sama Ketika Kita Mengerjakan Probabilitas Tidak Ada Yang Terlambat Tinggal Mengganti Nilai X Nya Jadi N Nya Adalah 5 Tetap X Nya Adalah 1 1 Penerbangan Terlambat 5 Kurang 1 5 Faktorial 0,2 Nah Ini Tadi Bahwa Probabilitas Keterlambatan Itu Tetap Untuk Setiap Percobaan 1 Kurang 2 Angkat 5 Kurang 1 Hasil Ini Adalah 5 Faktorial Tetap 120 1 Faktorial 1 5 Kurang 1 4 4 Faktorial 4 Kali 3 12 Kali 2 24 Kali 1 24 0,2 Pangkat 1 Tetap 0,2 0,8 Pangkat 2 Eh Pangkat 4 Adalah 0,4 96 Sehingga Hasil Kali Ini Adalah 0,4 0 0 96 Itulah Probabilitas Tidak Ada Satu Penerbangan Yang Terlambat Sama Juga Kalau 2 Penerbangan Yang Terlambat Berarti Ganti X Dengan 2 3 Penerbangan Yang Terlambat Berarti Ganti X Dengan 3 4 Penerbangan Yang Terlambat Ganti X Dengan 4 5 Penerbangan Yang Terlambat Berarti Semuanya Terlambat Ganti X Dengan 5 Nah Dari Semua Probabilitas Probabilitas Yang Kita Susun Itu Kita Bisa Gabungkan Dia Menjadi Sebuah Tabel Distribusi Probabilitas Hasil Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Bahwa Probabilitas Tidak Ada Pesawat Yang Terlambat Adalah 0,3277 Hasil Perhitungan Kita Tadi Satu Yang Terlambat Adalah Probabilitas 0,4096 Dua Yang Terlambat Adalah 0,204 Probabilitas Tiga Pesawat Yang Terlambat Probabilitas 0,0512 Empat Probabilitas Pesawat Yang Terlambat Probabilitas 0,0064 Dan Semua Pesawat Yang Terlambat Probabilitas 0,005 Kalau Kita Jumlakan Ini Ini Pasti Satu Sesuai Dengan Prinsip Probabilitas Total Ini Adalah Satu Nah Jadi Begitulah Cara Menyusun Tabel Distribusi Probabilitas Binomial Kalau Sudah Paham Maka Sebenarnya Ya Nilai Distribusi Probabilitas Binomial Ini Bisa Kita Lihat Di Tabel Binomial Yang Ada Di Lampiran Buku Statistika Ya Boleh Anda Cari Di Beberapa Literatur Pada Lampiran Nanti Ada Tabel Binomial Kurang Lebih Seperti Ini Tabelnya Ya Tabel Distribusi Probabilitas Jadi Kalau N nya 2 N nya 5 N nya 10 Ya Nah Coba Kita Cocokkan Kita Tadi Dapat Bahwa Ini Adalah 5 Dari Contoh Kita Sebelumnya 5 Penerbangan Yang Terlambat Probabilitas Terlambat N Adalah 0,2 Nah Sehingga Inilah Nilai Distribusi Probabilitas Jadi Beginilah Cara Menggunakan Tabel Distribusi Probabilitas Binomial Jadi Kalau Sudah Paham Ya Maka Saya Memberikan Latihan Kepada Anda Yaitu Latihan Satu Sebuah Perusahaan Penghasil Kue Memperoleh Informasi Bahwa 5 Dari 100 Kue Yang Diproduksi Setiap Hari Tidak Laku Karena Gosong Ya Jadi Anda Hitung Probabilitas Gagalnya Berarti 5 Per 100 5% Atau 0,05 Jika Diambil 10 Buah Kue Secara Acap Untuk Diselidiki Maka Berapa Probabilitas Tidak Ada Kue Yang Gosong Berarti X Berapa Disini Adalah 0 Lalu Berapa Juga Prioritas Semua Kue Yang Terambil Adalah Gosong Artinya Apa Disini Adalah X Sama Dengan 10 Berarti Kita Setelah Kita Bisa Menghitung Nilai Prioritas Dari 0 Sampai 10 Maka Kita Bisa Menyusun Tabel Distribusi Probabilitas Disilakan Disusun Tabel Distribusi Prioritas Sebagai Latihan Panjeringan Pada Hari Baik Kalau Sudah Paham Bagaimana Cara Menyusun Distribusi Probabilitas Binomial Maka Kita Teruskan Yaitu Masih Bersifat Binomial Yaitu Yang Kumulatif Distribusi Prioritas Binomial Kumulatif Tentu Sebenarnya Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Distribusi Prioritas Binomial Yang Kita Pelajari Barusan Hanya Kalau Ada Kumulatif Bagaimana Coba Kita Perhatikan Bahwa Prioritas Binomial Kumulatif Ini Artinya Adalah Yaitu Mengkumulatifkan Nilai-nilai Probabilitas Sebuah Peristiwa Yang Sifatnya Binomial 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 Berarti Hasilnya Ada Dua Dimana Lebih Dari Satu Kali Sukses Atau Ada Dua Peristiwa Yang Kita Lihat Misalnya Peristiwa Tidak Contoh Tadi Tidak Ada Yang Terlambat Lalu Satu Yang Terlambat Kita Kumulatifkan Nama Distribusi Probabilitas Adalah Distribusi Probabilitas Binomial Kumulatif Nah Bagaimana Cara Menghitungnya Jadi Rumus Yang Kita Boleh Gunakan Untuk Menghitung Probabilitas Binomial Kumulatif Ini Adalah PBK Sama Dengan Tinggal Menjumlahkan Saja Kalau X Sampai N Maka Probabilitas X Sama Dengan 0 Berapa Tambahkan Probabilitas X Sama Dengan 1 Sampai Dengan Probabilitas X Sama Dengan N Kalau Dari Contoh Sebelumnya Berarti Ada 5 N Maka Probabilitas X Sama Dengan 5 Nah Ini Contohnya Oke Jadi Misalnya Didapatkan Data Bahwa Probabilitas Startup Bisnis Ya Akan Menjadi Perusahaan Besar Adalah 30% Artinya Apa itu Adalah Probabilitas Suksesnya P Nya Adalah 0,3 Jika Dipilih Secara Acap 7 Startup Bisnis Yang Ada Berarti N N Nya 7 Maka Berapa Probabilitas Paling Tidak 2 Startup Bisnis Yang Akan Menjadi Perusahaan Besar Paling Tidak Itu Berarti Apa Ya Maksimum 2 Atau Kalau Kita Selesaikan Ya Bahwa Ada 7 Startup Bisnis Tadi Yang Dipilih Maka N Sama Dengan 7 Kemudian Probabilitas Akan Menjadi Perusahaan Besar Adalah 0,3 Sehingga Probabilitas Setidaknya 2 Startup Bisnis Menjadi Perusahaan Besar Adalah Yaitu Probabilitas Dimana X Kurang Sama Dengan 2 Jadi Kalau Kita Jabarkan Bahwa Probabilitas X Kurang Sama Dengan 2 Mulai Dari Tidak Ada Yang Menjadi Perusahaan Besar Atau Tidak Ada Startup Bisnis Yang Menjadi Perusahaan Besar Atau Kita Simpulkan Dengan Probabilitas X Sama Dengan 0 Nah Kita Hitung Dulu Ini Dengan Cara Yang Tadi Ya Lalu Probabilitas 1 Startup Yang Menjadi Perusahaan Besar Kemudian Probabilitas 2 Startup Yang Menjadi Perusahaan Besar Setelah Kita Dapatkan Ini Baru Kita Jumlahkan Inilah Namanya Probabilitas Binomial Kumulatif Jadi Kalau Sudah Paham Silahkan Anda Selesaikan Dan Ini Langsung Menjadi Latihan 2 Hasil Kerjanya Silahkan Diunggah Pada Classroom Baik Jadi Kalau Sudah Paham Tentang Distribusi Prioritas Binomial Sampai Pada Distribusi Prioritas Binomial Kumulatif Maka Materi Terakhir Tentang Distribusi Prioritas Binomial Mendeskriptifkan Distribusi Prioritas Binomial Itu Sendiri Yaitu Rata-rata Varian Dan Standar Diviasi Bagaimana Cara Menghitungnya Adalah Kita Gunakan Formula Ini Rata-rata Atau Disembuhkan Dengan New Ya Sebuah Distribusi Probabilitas Binomial Arti Ini Berlaku Hanya Untuk Distribusi Probabilitas Binomial Adalah N Banyaknya Percobaan Kalikan Dengan Probabilitas Sukses Sedangkan Nilai Varian N Adalah Sigma Kuadrat Simbol Dari Varian Adalah N Kali Pi Kali Satu Kurang Pi N Adalah Banyaknya Percobaan Kalikan Probabilitas Sukses Kalau Probabilitas Sukses Relang Pi Maka Satu Kurang Pi Ini Adalah Probabilitas Gagalnya Sedangkan Standar Deviasi Adalah Tinggal Mengakar Pangkat 2 Dari Nilai Varian Nah Inilah Formula Yang Kita Gunakan Untuk Mendeskriptifkan Distribusi Probabilitas Binomial Agar Lebih Paham Kita Ambil Sebuah Contoh Nah Kita Ambil Contoh Satu Tadi Terdapat 5 Penerbangan Pesawat Setiap Harinya Dari Medan Ke Jakarta Menggunakan Line Air Jika Probabilitas Penerbangan Datang Terlambat Adalah 0,2 Berapa Rata-rata Dan Standar Distribusinya Distribusi Probabilitasnya Tadi Sudah Kita Susun Sekarang Kita Tinggal Menghitung Rata-ratanya Rata-rata Adalah Mu Sama Dengan N Kali B N Sebanyak 5 Probabilitas Suksesnya 0,2 Sama Dengan 1 Kalau Kita Kalikan Maka Rata-rata Kalau Kita Terjemahkan Ini Rata-rata Pesawat Yang Terlambat Setiap Harinya Adalah Satu Kali Penerbangan Kemudian Variannya Tinggal Masukkan Kedalam Rumus Dan Standar Diviasi Adalah Ini Nah Jadi Begitulah Cara Mendeskriptifkan Sebuah Distribusi Probabilitas Binomial Jadi Silahkan Nanti Anda Coba Untuk Kasus Kasus Yang Lain Jadi Kalau Sudah Paham Saya Pikir Materi Perkuliahan Kita Hari Ini Terkait Dengan Topik Distribusi Probabilitas Binomial Saya Pikir Dapat Atau Cukup Ya Dan Silahkan Anda Baca-baca Slide Yang Sudah Saya Share Semoga Bermanfaat Kita Teruskan Minggu Depan Untuk Distribusi Probabilitas Poisson Dan Hipergeometrik Terima Kasih